Seorang anak berusia 14 tahun tewas serbakar di pondoknya di tengah perkebunan karet di Kelurahan Pasar 1 Keupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saat persiwa terjadi, bibi korban sedang menjemput anaknya sekolah di Dusun Karang Raja, sementara suami sang bibi berada di kebun. Korban diketahui merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Usai dievakuasi, jasad korban di Visum di Rumah Sakit Rabain, Muara Enim. Terima kasih telah menonton!